Intro Oke, halo makhluk sekalian Jumpa lagi dengan saya, yaitu Gondes Motovlog Dan video kali ini, itu saya mau sharing aja untuk pelepasan tangki di Yamaha New Fiction Nah, kalau misalkan mas bro udah penasaran, langsung aja, ayo Nah, kalau misalkan bautnya udah dilepas, itu tinggal ditarik aja Oke, jadi itu sistem pengasingannya kayak pentolan kayak gini Ini karetnya, itu sistem pengunciannya Terus yang kiri juga sama, mau saya lepasin dulu bautnya Oke, bautnya udah tak lepas, terus kemudian dari bawah dulu, terus kita tarik Nah, kalau udah, bagian serotnya udah, terus kemudian cover bagian tangkinya yang atas Baut yang dilepas yang ini, terus sama yang sebelah kanan Oh iya, jadi untuk ini sayap bodinya, karena ini nyambung sama covernya Jadi kita lepas dulu ini, body yang samping kanan kiri Yang dia mengganggu nih kan, dia nyambung ke covernya Sebenernya covernya ini tinggal diangkat aja Tapi dia ada penggangganan, jadi kita lepas dulu aja Oke, selanjutnya tinggal kita tarik Oke Nah, kalau udah, baru bagian serot atasnya ini, itu bisa dicukil Nah, seperti itu Nah, itu sistem pengunciannya yang tengah ini Sama yang kiri sama kanan Itu karetnya, itu karetnya Nah, kalau udah, kita lepas penutup cover tangkinya Pengunciannya maksudnya Oke, kita lepas dulu bautnya yang sebelah kanan sama sebelah kiri Itu udah tak lepas, jadi tinggal diangkat aja Seperti itu Nah, selanjutnya tinggal lepas baut yang dua ini Satu, dua Oke, bautnya udah tak lepas semua Yang sebelah kiri sama yang kanan Terus sama yang bagian atas juga ini Yang untuk penguncian tangkinya Yang udah tak lepas Jadi, tinggal lepas kabelnya Jadi, di dalam itu ada kayak selang-selangnya Tuh, ada kayak selang-selangnya Nah, pertama-tama biar pencopotan kabelnya itu lebih mudah Kita bisa menggunakan gunci T untuk mengganjilnya Oke, seperti itu kurang lebih Jadi, taruh sana ujungnya Tuh, bentuknya kayak gitu Terus sekarang tinggal Ngelepasin kabelnya Nah, ini kan ada beberapa istilahnya Selang kan Kita mulai dulu dari sini Untuk ngelepas yang ini Itu kita tinggal teken aja Kita pencet seperti ini Nah, itu bagian ujungnya itu Nah, kayak gitu terus Dikeser kanan-kiri coy Tuh, udah lepas Oke, selanjutnya yang bagian ini Itu ngelepasnya tinggal dipencet aja Sama kayak yang ini tadi Ini sistemnya pencetan Yang ini sistemnya itu pencetan Sama, jadi kita pencet kayak gini Terus kita tarik ke bawah Carang lepasnya Terus yang ini juga Yang ini sama Itu kita pencet juga yang bagian ini Kayak gitu Ada pencetannya kan Nah, ini kita teken kayak gini Terus kita tarik ke kanan Nah, kayak gitu Udah selesai kan Masih ada beberapa selang lagi Nah, kalau yang bentuknya Merah hati kayak gini Itu ngelepasnya Kita congkel di yang merahnya ini Kita congkel pakai obeng tipis Atau obeng min Saya ambil dulu obengnya coy Oke, ini obeng minnya Seperti ini Jadi kita masukkan dulu Nah, kita masukkan seperti ini Terus ini ada selahnya nih Nah, kita masukkan seperti itu Terus kita congkel Nah, sampai dia merenggang Sampai dia merenggang Ini kan ada sisanya nih Ini renggang Ini renggang Terus kemudian Kita tarik arahnya Arahnya kesana Kesini ya Ini contohnya kayak gini Nah, arahnya kesitu coy Oke Nah, ini udah Udah kita lepas nih Terus tinggal satu selang lagi Nah, kalau yang ini gampang Tinggal ditarik aja Oke, mantap Dan ya Semuanya udah Kita lepas Oke Kita lepas dulu tangkinya Dan Seperti ini penampakannya coy Ini filter Fixen ku Itu tak kewak Seperti ini Terus ya Nggak ada ubahan sih Sebenernya mesinnya itu masih Normal-normal aja Terus itu tangkinya Ini nanti mau tak cat Terus saya mau ngeliat-ngeliat dulu nih Dalemannya Ternyata bagian ujungnya karatan cuy Tuh karatan Maklum Kena hujan jarang dicuci Jadi kayak gini Ini KM udah 30 ribuan Dan kondisi mesinnya Ya masih yang aman sih Aduh Masih mulus-mulus aja Ini motor nggak pernah Di servis Jadi saya cuma rajin Ganti oli aja Setiap 1.500 km Dan Ya, mungkin itu aja sih Video kali ini Tentang Cara Pelepasan Tangki New Fiction Mungkin videonya Sampai disini dulu Jika Mas Bro Menyukai video seperti ini Jangan lupa di like Kalau misalkan Mas Bro Punya pertanyaan Silahkan komen-komen Di bawah Jangan lupa juga Untuk di subscribe Biar Mas Bro Nggak ketinggalan video terbaru Tentang Fiction Dan dadah See you next time Sampai jumpa